Terima kasih 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 situasi, gimana sih orang yang sukses gimana sih orang yang sukses, gitu, jadi saya tiru, seperti itu oke, ya, makanya program ini hadir jadi, program ini ada di, apa namanya ada di Instagram dan Youtube ya, mungkin salah satunya ya, seperti Ibu Putri ya, artinya bagaimana sih orang itu sukses, kita pelajari banyak menonton-nonton hal yang positif, ya, seperti itu ya, benar ya ya, so-so-so ini seolah kita akan hadirkan, oke Ibu Putri kalau dulu waktu kecil, cita-citanya mau jadi apa sih sebenarnya, waktu kecil ini ya, alur mundur ya diskusi kita gak apa-apa, alur mundur, ya gak apa-apa saya harus sembari, Bapak tunggu-tunggu, Bapak Putri oke, tunggu dulu jangan lupa untuk bertanya, Bapak Ibu ya hadirin, ya, anak-anak saya yang ada di sini, atau kolega kita udah menyiapkan 250 ribu pulsa, masing-masing 50 ribu ini dari Ibu Putri langsung dan nanti langsung ya, nanti setelah ini, nanti Ibu Putri akan memilih lima langsung kita isikan langsung kita isikan ya masing-masing 50 dan satu mug dari saya, tapi wajib ambil langsung di kampus ya, saya gak mau ngirimkan ke Taiwan ya nanti oke, silahkan kamu Putri, dari cita-cita jadi poluan terus jadi, cita-cita awal itu memang ingin menjadi poluan oke jadi poluan terus juga Bapak tuh ingin sekali ingin sekali apa namanya saya menjadi poluan tuh sangat ingin sekali jadi ketika saya lulus D3 memang kebetulan dulu sekolah saya D3 itu memang semi militer dia Pak di bawah Kementerian Kautan jadi udah rambutnya pendek terus memang yang harus dikit-dikit waktu dikit-dikit waktu diatur waktu jadi ketika lulus D3 itu saya ikut tes poluan harusnya ikut tes perwira karir tapi waktunya itu lebih udah waktu itu saya mau apply perwira karir tetapi saya belum lulus D3 nah, setelah lulus D3 saya disuruh pulang ke Palembang untuk melanjutkan untuk mengikuti tes poluan itu tes poluan administrasi alhamdulillah lulus terus kesehatan lulus sampai kesehatan dia tuh banyak tahapnya dari bawah dulu terus sampai kesehatan yang kedua di Sumatera Selatan itu saya lulus juga dan untuk tahap berikutnya saya tinggalkan karena saya sudah dapat di Blitar di Dinas Perikanan Blitar sebagai penyuluh tenaga kontra DPTK dulu namanya sekarang penyuluh perikanan bantu yang sekarang ini namanya jadi saya tinggalkan itu saya ambillah yang di Blitar itu penyuluh perikanan itu oke tapi Dinas bukan pelarian ya ke kampus bukan pelarian ya sekarang nih bukan 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 cita-cita jadi poluan sangat ingin sekali tapi ketika saya kuliah di perikanan oh yaudah di perikanan yaudah harus di perikanan jadi harus linear ke perikanan yaudah perikanan akhirnya ketika saya dapat kerja di Blitar itu yaudah saya linear saja dengan perikanan jadi yang cita-cita kemarin poluan saya tinggalkan kenapa kok bisa udah dari lama udah menyusun dan tinggal pancuhir lagi ya tinggal detik-detik terakhir ya poluan kenapa kok bisa meleset berpindah berlain hati gitu kenapa kok bisa apa sebenarnya nggak gitu sebenarnya masih banyak lagi tahapan berikutnya jadi ketika kita tes di Sumatera Selatan kalau memang rejeki lulus kemarin pergi lagi nanti tes lagi di apa di di Jawa apa di Jakarta gitu jadi masih ada tahapan berikutnya jadi di daerah saja lulus nanti pantauhir lagi gitu masih panjang sesinya jadi saya pikir sudah ada yang di depan mata jadi ambil aja yang di depan mata gitu akhirnya saya ambil oke oke ini kita ambil ada pertanyaan dari Khairi ya Assalamualaikum Mbak Puput sini kok ada Mbak Puput ada Bu Putri yang semua panggilannya siapa nih panggilan sebenarnya ini Mbak Hairia ini baru selesai F2 tahun lalu di Departemen Sub-Science aslinya Medan sekarang sekarang sudah Mbak Hairia sudah di Medan sekarang ini kebetulan Mbak Hairia ini senior saya nih artinya duluan masuk daripada saya ini yang pertama kali menjemput saya untuk keliling menunjukkan ini warung Indo di Taiwan ini kantor imigrasi untuk mengurus ERC student ID segala macam gitu terus kemudian ya ini Mbak Puput kenapa memilih Taiwan NTOU karena NTOU terbaik di Taiwan oke untuk kelautan ya untuk aquaculture kalau yang untuk bidang nursing apa medis itu ada universe lainnya tapi kalau untuk yang aquaculture kelautan itu di NTOU ocean ini keunggulan keunggulan dengan kampus lain terkait aquaculture apa dimana apakah mereka udah punya apa ya laboratorium apa gitu atau punya khusus marine stationnya atau gimana gitu head cherry atau apa gitu teknologi jadi yang jadi yang NTOU ini dia itu memang khususus untuk perikanan dan kelautannya kalau untuk fasilitasnya jelas di NTOU yang lebih lengkap karena memang aquaculture center terbesarnya di NTOU ini kalau universe lain banyak banyak departemennya banyak ada yang ada yang biologinya ada yang kimianya terus ada departemen departemen apa yang di NTOU ini memang dia untuk ilmu perikanan dan kelautan gitu oke mudah-mudahan habis diskusi kita ini ada yang tertarik untuk mengambil ya oke bu putri tadi udah bercerita bahwa ya salam ya untuk ibu yang yang bertanya tadi ya oke ya bu putri dulu ketika pertama kali menginjak Taiwan gimana perasaan bu putri waktu itu diantarkan sama keluarga diantarin diantar sama keluarga enggak saya pergi sendiri kemarin keluarga hanya mengantar sampai airport Jakarta oke gimana gimana perasaan ketika pertama kali menginjak kaki di negeri apa namanya salah satu sebutannya itu Formosa negeri Formosa apa sih artinya Formosa apa artinya sebutan sebutan untuk negeri khususnya sebutan untuk Taiwan itu Formosa artinya Taiwan ini memiliki pulau-pulau yang indah gitu oke ya makanya dikenal dengan negeri pertama ini jadi untuk yang berniat kuliah di Taiwan khususnya jangan takut ketika kita berangkat dari Indo ke Taiwan itu nanti bingung naik bus apa naik tren apa jangan takut karena disini itu kita punya persatuan persatuan perhimpunan mahasiswa Indonesia kita sebut dengan PPI jadi ada perhimpunan mahasiswa Indonesia disini yang akan menyambut kita yang akan membimbing kita harus harus kemana-kemananya jadi ketika saya sampai di Taiwan itu sudah ada perwakilan PPI yang menjemput saya di di bandara menjemput saya dari bandara ke kampus nah dari kampus nanti ada lagi yang menjemput masuk ke dom masuk ke asrama kita asrama asrama cewek disana ada teman-teman dari dari Indonesia yang sudah membantu apa menyiapkan oh ini mbak kamarnya ini tempatnya seperti itu yang saya sebutkan salah satu tadi mbak Haira itu yang bagian untuk mengantar saya yang menguruskan ERC student ID dan lain-lainnya jadi semua teman-teman Indonesia disini kita punya organisasi yang sangat yang memang bertugas untuk menjemput mahasiswa baru yang memang sangat apa namanya yang memang sangat respect ke kita yang mengantarkan kita punya pertanyaan sebelum kesini juga sangat ini sangat apa namanya sangat ini sekali mereka menjemput kita sangat sangat humble ya disana ya oke baik sudah bersama kita ada Om Berto disini mahasiswa yang lagi dia Korea dia ini mahasiswa gede banget sampai berapa 25 juta per bulan jadi orang kaya baru mudah-mudahan nanti Om Berto ada waktunya Bu Putri dulu bagaimana ini kan biasanya di perempuan yang hebat biasakan di laki-laki hebat itu pasti ada perempuan yang hebat gitu ya sekarang Bu Putri kebalik nih dibalik perempuan yang hebat dan tangguh pasti ada laki-laki yang hebat siapakah itu udah gabung belum disini mau gak disapa Bu Putri disapa siapakah itu laki-laki tersebut siapa ini bapak saya kan gak lagi kan kalau udah menikah kan gak ini lagi kan bukan lagi tanggung jawab berarti laki-laki pasangan nih halo papai seperti yang gak jadi oh saya ceritakan sedikit jadi saya sudah menikah sudah punya anak satu jadi buat teman-teman yang disini yang di kampus yang dari awal mengira saya masih sampai sampai salah satu prof juga mengira saya masih single sampai saya membawa keluarga kesini baru tahu baru gak kalau saya sudah berkeluarga udah punya anak satu saya sudah punya anak satu Alhamdulillah suami asalnya Surabaya saya sendiri asalnya apa nih ketemu dimana dulu suaminya ketemu dimana jadi suami saya itu teman satu kampus waktu di APS itu ini jangan-jangan ini mahasiswa kelautan ini berguru dari bu putri nih banyak nih satu angkatan sama-sama kelautan ini ada Bang Azizon udah bergabung ya Bang Azizon oke terus sudah itu trauma jadi memang sudah sudah kenal sudah ketemunya itu di di kampus APS di Doarjo saat itu berlanjut sampai kita sama-sama dapat kerja penyuluh perikanan sampai lanjut lagi saya mendapatkan apa pekerjaan di Unif dan suami ikut pindah juga ke Unif apa ya sampai saya pergi kuliah kesini dan Alhamdulillah suami dan anak juga sudah menyicipi tanah Taiwan sudah berapa lama waktu itu dari Taiwan-nya satu semester saya Pak mereka satu semester disini terbiasa terus siapa ini nama putranya namanya Muhammad Japa Ahza oke dipanggil Ahza oke mau gak disapa Bu Putri apa pesannya gimana gitu ini akan abadi ya di Youtube saya abadi nih halo Ahza tunggu ya sebentar lagi mau saya pulang oke Bu Putri ini tentu kan tentu ya sekolah keluar negeri itu tantangan tantangan yang berat ya terutama bagi yang sudah berkeluarga gimana waktu itu Bu Putri tentu berangkat harus izin suami dong ya gimana Bu Putri mendapatkan izin terus ya anak harus jauh sama Bu Putri gitu langkah-langkah atau mungkin mungkin ini teman-teman gak usah khawatir ya gitu ya atau mungkin pasti bukan hal yang gampang ya beda benua masih tetap sama ya tapi beda negara ya itu hal yang ya saya tahu ya saya saya juga mengalami sih artinya bagaimana kondisi seperti itu apalagi Bu Putri sendiri ya gimana waktu itu prosesnya jadi memang waktu masih menjalin hubungan pacaran itu memang dia sudah paham memang apa namanya memang saya itu terlalu ini apa bukan terlalu okses sih bukan memang saya itu apalagi orang tua saya bapak saya itu opportunis ya opportunis ya bukan opportunis ya enggak enggak ya memang dari dari bapak saya memang sekolah apa sekolah lagi sekolah lagi bajak-bajak gitu jadi memang dia udah tahu kalau misalnya enggak dari dulu dari D3 dulu juga dia udah tahu saya akan melanjut S1 terus saya juga bilang sebelumnya itu ada komitmen kalau memang ada kesempatan saya lanjut S2 saya S2 jadi besok-besok jangan kaget maksudnya jangan ini apa jangan keserannya jangan melarang ya kalau saya ada kesempatan saya lanjut S2 jadi dia udah udah paham sebelumnya itu kalau memang ada kesempatan saya lanjut S2 gitu jadi memang dia sudah support untuk lanjut S2 ini memang awalnya berat karena kita awalnya rencananya mau berangkat bersama tapi ada satu dan lain hal akhirnya saya pergi duluan ke sini semester 1 semester 2 saya di sini itu udah udah kayak gimana ya udah kayak aduh jauh sama anak tapi alhamdulillahnya apa namanya selalu berpikir positif aja lah gitu semester 1 semester 2 saya kejar itu mata kuliah saya penuhkan saya padatkan saya ambil banyak berapa mata kuliah lain dengan anak-anak di sini mereka lebih apa namanya tuh mereka lebih apa namanya lebih yang berhati-hati ya ya semester 1 saya ambil beberapa sajalah mata kuliah nanti semester 2 aja saya alhamdulillah semester 2 itu udah selesai mata kuliah saya jadi ketika semester 3 semester 4 saya udah tidak lagi mata kuliah jadi memang fokus hanya untuk tesis saja gitu nah ketika semester 3 saya sudah tidak ada mata kuliah baru mereka berangkat ke sini suami dan anak ke sini jadi banyak waktu saya kalau di awal saya mau mereka mungkin juga sangat keteteran karena gak ada waktu untuk mereka karena di sini tuh sistemnya tuh habis kuliah langsung nge-lab gak tau kita nge-lab untuk persiapan untuk penelitian kita atau membantu proyek yang prof jadi pergi-pagi pulang sampai malam gitu nanti mereka di sini tuh kayak biasa gitu loh Pak Joe apa bermalam di lab sampai jam 2 sampai jam 1 baru pulang gitu nanti pagi-paginya mereka sudah kesini lagi jadi kayak apa ya kayak kalau kita di India tuh nge-lab malam tuh udah udah samtang aja datangin kita ya kalau di sini tuh enggak memang sampai sampai malam 24 jam ya di sana ya 24 jam ya 24 jam jam 2 sampai jam 1 memang yang sampai tersentuin mereka paca paper saja entah mereka ngapain pokoknya seperti itu jadi ini ya artinya apa yang mau disampaikan sama suami Bu Putri Monggo yang saya disampaikan sama sama seperti Allah tadi tunggu Mama ya sebentar lagi pulang ini pertanyaan dari Bunda Maya ini kapan Bu Putri pulang? Insya Allah saya pulang tanggal 17 ini oh 17 oke 17 17 ini saya pulang terus ada peraturan pemerintah yang harus dikarantina di Jakarta setelah dari situ rencana saya ke Palembang dulu sungkeman sama orang tua ya sungkeman ke Palembang dulu setelah ke Palembang nanti baru ke Bengkulu seperti itu oke ya Bu Putri bentar lagi ya selamat ya Bu Putri sekali lagi saya ucapkan kami bangga Bu Putri hanya ada waktu singkat lanjut S2 selesai saya sebenarnya dari jauh-jauh hari saya udah bilang sama Bu Putri jangan dulu pulang saya bilang kan lanjutkan S3 karena gak sembarang kesempatan ya artinya udah ada di Kore udah di apa namanya di Taiwan tapi karena Bu Putri udah komit ya jadi luar biasa komitmennya insya Allah nanti setelah mungkin mengabdi lanjutin lagi ya karena ya mumpung masih muda ya kan seperti itu ya jujur ya Bu di Prodi Kelautan itu ada dua yang masih dianggap mahasiswa itu satu Bu Putri satu lagi satu lagi Pak Berto jadi Pak Berto itu masih dianggap mereka kayak satu Bu Putri wajar ya pasti banyak wajar mereka anggapan Bu Putri belum menikah gitu ya karena apa sih rahasianya Bu Putri selalu bahagia ceria dan awet muda itu apa sih rahasianya apa sekiranya-kiranya sekarang kayaknya ada yang berubah deh ini kayaknya ada operasi plastik kalau ada masalah kayak apa gitu udah ketawa aja senyum aja gitu senyum itu kamu buat awet mudah lho Pak oke senyum itu sedekah ya oke Bu Putri kita ini udah ada bergabung sama kita ada pimpin mahasiswa dokter ya Hana ada Singgi nih oh ini dari Amelia Cinlock ya Bu ini Amelia ini suka banget nih kalau tentang cinta-cinta dia ini mahasiswa saya gak tau udah lanjut gak S2-nya di IPB semangat ya Amelia ini ada pertanyaan dari Permata Sarinurul Assalamualaikum Bu ada gak tips untuk meningkatkan bahasa Inggris dan dapat skor tufel yang tinggi berapa sih tadi saras tufelnya disana gitu Bu Putri saras tufelnya disini 500 minimal pokoknya segala sesuatu itu kalau dengan persiapan yang maksimal Insya Allah hasilnya pun akan bagus jadi persiapkan aja kalau tipsnya untuk meningkat bahasa Inggris udah persiapkan saja tuh kursus atau belajar bahasa Inggris online juga udah banyak kan sekarang itu gimana pokoknya segala satu dipersiapkan oke ya banyak sih sebenarnya kalau memang sungguh-sungguh ya artinya persiapan itu bukan besok mau tes baru sekarang belajar ya Bu artinya kita udah misalkan Nurul nih Nurul nih kalau gak salah mahasiswa program Permata Sari ya Permata Sakti arti masih mahasiswa nih nah persiapan dari sekarang jadi kita setelah selesai S1 kita udah punya bekal itu jangan hanya dalam waktu satu minggu ya banyak sih banyak yang orang-orang hebat tufelnya lebih dari 500 malah hanya 130 seperti Mas DJ ya ya Bu Putri ini terus kemarin Pro Lizar Alvansi itu atau tidak semua belajarannya jadi jangan usah khawatir ini sama seperti teman saya lagi S3 ini Bu Pimpin ini Pimpin ini ini tufelnya tinggi sekali oke kalau ada lagi pertanyaan masuk lagi dari oh ini udah dijawab ya Rindiani tadi ya Rindiani udah ini dari Mas Bubu ya Mas Bu Jana ini dosen Papua kira-kira ada gak khusus bisa khusus gak biar bisa mengatis so culture Bu Putri ya ada gak jadi maksudnya ya gimana Bu Putri adaptasinya waktu itu mungkin makannya budayanya atau gimana ya tadi ya harus disiplin kayaknya bukan Bu Putri ya yang sering terlambat enggak ya di kelas bukan Bu Putri ya awal-awal iya sebenarnya gini so culture apa culture pertama awalnya itu gimana ya pertama tuh gak bisa saya mengikuti culturenya disini akhirnya gini mereka itu hujan gak hujan atau hujannya deresnya segimanapun atau badai pun mereka tetap pergi perkulian itu Pak Jo tetap mereka walaupun sedingin apapun disini sampai minus kemarin sampai sampai 7 kalau kita tuh udah di Indo udah kedinginan udah kayak aduh bilang pak gak usah kuliah ya pak dingin atau apa disitu enggak walaupun suhu 7 derajat walaupun apa badai atau segala macam tetap ada perkulian kalian saya pun kecuali yang ekstrim memang diliburkan perkulian tapi disini enggak hujan-hujan pun mereka tetap pergi ke kelas itu di jalan tuh banyak yang mereka pakai pakai jas hujan jalan kaki untuk menuju ke selas itu yang luar biasa yang kita tuh ya sudah aduh males banget mager dingin gak bisa gitu tetap dan tetap di atas jadi butuh berapa lama adaptasi waktu itu butuh berapa satu minggu satu bulan semester kedua baru bisa dan disini itu makanannya mereka itu hambar gak asin gak manis mereka gak suka disini manis masuk gak suka asin pun gak suka mereka disini makannya pakai sumpri sebenarnya kita beli kita beli sih bisa di sendiri terus yang itu tadi saya bilang mereka tuh kebanyakan itu hening gak pernah kayak belajar dengerin musik atau enggak jadi aduh satu satu semester itu saya tuh udah kayak pendiem banget yang biasanya kita di lab mendengarkan musik atau apa harus jadi anak diam terus di kamar juga gitu gak bisa kita yang mendengarkan musik atau apa asrama itu kita biasanya kan kalau anak-anak Indo kumpul gitu udah ngobrolnya rame banget suaranya sampai kemana-mana tapi kalau mereka itu kumpul ngobrol tuh gak diem aja kayak mereka tuh bener-bener serius orangnya disini tuh yang kalau sudah ada satu satu apa grup tuh ada suara tinggi tuh oh udah oh itu temen kita itu udah udah tahu udah bisa diciciri gitu gitu oke Bu Putri sering ketemu sama anak-anak S1 nya di Taiwan sering satu kelas atau beda beda gedung beda ruang jadi yang untuk anak-anak S1 itu dia beda ya pak jadi satu kelas tuh gak jadi kelas itu memang kelas yang untuk dua dan S3 anak internasional yang untuk anak-anak S1 dia sendiri oke maksud saya itu gimana sistem mungkin Mungkin Bu Putri pernah tahu sistem pendidikan apa bedanya pendidikan di Taiwan dengan di Indonesia menurut Bu Putri Bu Putri merasakan sistem pendidikannya apa ya mereka itu kalau mereka belajarnya di kelas sama-sama sama aja seperti kita itu di kelas apa namanya kelas sama maksudnya pembelajaran di kelas juga sama di kelas tapi mereka disini S1 disitu tidak ada penelitian kayak kita tidak ada skripsi mereka disini Pak Jo jadi oke 4 tahun itu udah selesai aja gak ada mereka harus meneliti apa atau apa sebetulnya gak ada jadi udah itu aja kuliah kayak biasa aja gitu mereka makanya ketika ketika temen apa ada apa namanya ada ada apa namanya ada jadi kan disini kan banyak nih mbak-mbak BMI pekerja Indonesia disini yang punya aku amar disini itu banyak dan mereka tuh kebanyakan bertanya kepada saya kok mbak sibuk banget disini ngapain gitu saya penelitian mbak gini-gini oh kok itu anak majikan saya kok beda gitu maksudnya gini terus saya bilang saya jelaskan karena mereka S1 disini mbak gak ada penelitian kayak S1 kita di Indo kalau S1 kita di Indo mereka ada penelitiannya kalau disini emang tidak ada mereka gitu oh gitu jadi ya jadi memang apa namanya memang beda mbak saya bilang gitu kalau kalau mereka itu setelah lulus S1 langsung transfer S2 langsung bisa mereka itu oke berarti yang wajib apa namanya untuk riset itu pasca ya pasca asar dana ya oke mereka disana ada UN gak ujian nasional gak ujian nasional atau apa untuk anak SMA atau jalur masuk perguruan tinggi gitu maksudnya masuk kuliah itu ada jalur kayak kita ada ada SN SNPTN nilai rapor atau SBN PTN atau jalur mandiri ada gak disana enggak kalau kalau itu saya tidak tahu cuma yang saya dengar-dengar itu sepertinya tidak ada ujian gitu tidak ada sepertinya tidak ada karena pas ketika mahasiswa baru anak S1 masuk ke universitas kita itu hanya langsung wawancara gitu jadi seperti kemarin prof saya mau hari Sabtu itu masuk kok teman prof datang Sabtu gitu ya karena ada wawancara dengan mahasiswa baru gitu saya kurang jelas jalurnya seperti apa dari SMA yang jelas ketika dia masuk ke kampus kita ada sesi wawancaranya gitu artinya bukan maksudnya anak-anak di kelas 12 yang SMA sekarang punya peluang dong bisa lanjut S1 Taiwan ada gak? pernah ketemu gak mahasiswa S1 dari Indonesia? ada gak? belum pernah dengar? mahasiswa S1 anak Indo dari Indonesia ada? ya banyak pak jadi di kampus kita ada dua ada dua dia anak of the city anak of the city sama anak internasional anak of the city yang kita sebut anak of the city ini mereka anak-anak S1 yang dari Indo yang ada keturunan Cina yang mereka memang bisa cakap bahasa Chinese gitu oke jadi kebanyakan mereka dari Medan dari Jakarta yang memang udah bisa bahasa Mandarin gitu orang-orang Cina kalau kita bilang kan anak-orang Cina kan di Indo mereka sekolah S1 disini kita sebut overseas jadi mereka kebanyakan ada juga beberapa yang setelah lulus S1 mereka langsung lanjut S2 disini ada banyak kok oke bu Putri kalau urusan makanan waktu di awal kesulitannya gimana cara ngatasinya waktu itu halalnya kita kan muslim ya apa udah pernah coba B2 nya? belum ya? belum sama sekali ya? atau pernah pernah ketipu? kan ada nih pengalaman ya ada pernah ya ada sih beberapa teman rupanya eh gak sengaja gak sengaja ya tanpa tanpa tahu rupanya diberi maksudnya tanpa sepengetuan dia gitu mungkin gak sengaja termakan punya pengalaman sendiri gimana Bu? Alhamdulillah insya Allah gak ada pengalaman untuk makan B2 itu insya Allah gak ada Pak cuma pas di awal itu sebelum saya pergi ke sini sudah saya cari tahu dulu sudah saya kontak dulu anak-anak PPI anak-anak student Indonesia yang ada di Tewan ini gimana makannya segala macam terus mereka apa namanya menyarankan untuk mendownload Google Translate yang memang ada Mandarin Indonesia atau Mandarin Inggris jadi ketika kita beli sesuatu itu kita scan aja kelihatan ada guletinnya ada foknya atau ada seperti itu jadi jadi tergantung kita kalau kita maunya semrono ah gak apa-apa lah itu seafood ah gak apa-apa itu sayur kadang-kadang mereka itu ceroboh dan mereka itu ini apa gak tahu jadi walaupun sayuran walaupun seafood kadang-kadang toko-toko restoran di sini mereka mencampurkan arah ke dalam makanan itu jadi lebih apa wangi itu lebih strong jadi lebih enak gitu katanya terus kewangan mereka juga menambahkan minyak babi ke dalam sayuran atau masakan itu walaupun itu sayur atau seafood gitu jadi hindari aja lah beli makanan di luar gitu kalau bisa yaudah nyetok aja mie di kamar sampai sekarang ya nanti kita coba ya karena saya saya dulu pernah ini ya pesan mie yang enak banget dari Bu Putri luar biasa masih ingat gak ya oke Bu Putri kita kan ini biasanya teman-teman kan kalau cari itu sekolah itu mereka mereka pasti mempertimbangkan bagaimana melakukan ibadah Bu Putri gimana waktu itu dominan sebenarnya agama di Taiwan itu agama apa sih sebenarnya dan gimana kalau mau kalau laki-laki kan mau sholah Jumat nih atau siapa tau idul harirai idul adaha atau kegiatan rutin lain pengajian atau apa gitu oke jadi ini saya ini ada pertanyaan dari Nopia ini ya sebenarnya seberagama ya benar dari Nopia ini pas nih Bu Putri untuk masalah toleransi beragama bagaimana disana Bu seperti sholah dan lain-lain ada gak abu janda disana jadi di Taiwan itu menemukan musholah atau masjid itu gak semudah kita menemukan di Indo tapi ada masjid yang besar untuk untuk muslim seperti di apa Taipei Keren Moskwe itu ada di Taipei kalau di kampus-kampus itu biasanya juga menjadi orang-orang sendiri kayak di kampus kita itu di NTOU kita punya musholahnya tapi musholahnya itu hanya di Departemen Akuakacat nah kemudian untuk tolerasi agamanya mereka itu sangat mentolerasi kita justru mereka itu penasaran kamu ngapain apalagi dulu saya pernah tinggal di asrama satu semester itu satu kamar dengan orang Mongolia sama orang yang rata-rata mereka jadi ketika saya sholat mereka tuh melihatnya saya sampai saya selesai sholat itu kamu ngapain saya bilang I'm praying gitu terus banyak sekali you pray saya bilang itu lima kali terus kenapa kamu bangun tengah malam gitu-gitu saya tambah lah from our God gitu-gitu lah pokoknya jadi mereka sangat tinggi orang disini itu ateis dia tidak punya agama mereka tuh hanya culture saja kayak sekarang ini kan lagi imlek mereka tuh lebih culture saja dia yang tidak yang benar-benar apa namanya yang mereka yang benar-benar yang ada juga beberapa yang orang orang nasarani disini yang memang mereka pergi ke gereja segala macam ada disini selain itu setelah mereka apa selain mereka melihat kita sholat terus kadang kita berpuasa kenapa kamu berpuasa selalu mereka bertanya-tanya karena mereka penasaran memang jarang memang apalagi untuk sudah mungkin kalau yang mbak-mbak mungkin banyak disini sudah sangat berlaburan disini tapi untuk mahasiswa musim memang sangat jarang mereka selalu tanya eh tolong tanyain dong ini makanan ini ada apa namanya ada apa namanya ada campuran babinya minyak babinya gak gitu terus selalu selalu mereka kenapa kamu gak bisa makan ini apa babi kenapa kamu gak boleh makan ayam ini kenapa gitu pokoknya kita jelaskan ke mereka pelan-pelan karena tapi teman saya ada juga gitu-gitu saya bilang ini apa saya jelaskan karena di agama kami seperti ini seperti ini gak boleh kita memakan babi segala macam gitu jadi mereka itu lebih antusias mereka sebenarnya tentang agama kita disini sangat antusias dan mereka tuh ketika kita ada acara mereka selalu menyiapkan untuk makan vegetarian buat kita memang dipisahkan dan mereka kebanyakan juga orang-orang disini juga vegetarian kayak biksu-biksu disini juga mereka vegetarian jadi yang memang mulai dari minyaknya alat-alat masaknya memang vegetarian semua yang tidak bercampur dengan masakan babi atau yang lainnya jadi ya bagi yang mencari apa namanya perguruan tinggi ya gak usah khawatir ya Taiwan sangat tidak memberikan batasan ya kita ingin melakukan ibadah ya justru mungkin bisa jadi nanti kita menjadi menginspirasi ya teman-teman yang mungkin yang Atais ya khususnya ya dia akan mengenal mengenal Tuhan kayak gitu ya seperti itu artinya toleransinya sangat kuat disana ya gak akan ada larangan-larangan Bu Putri ya gak ada ya di kampus dilarang pakai dilbab gitu ya gak ada ya ya oke Bu Putri kalau teman dekat ya waktu di Taiwan itu siapa teman dekat sampai detik ini disana bisa disapa kayak gitu ada gak sama dekat di Taiwan semua saya dekat sama anak-anak Indo yang disini saya dekat tapi kemarin ada sempat maksudnya bestie wah bestie ini bahasanya ada teman saya dari Kiribas cuma kemarin ada konflik antar negara mereka yang mengharuskan mereka pindah ke China jadi tapi sekarang masih keep in touch terus kemudian selain dari Kiribas juga ada teman dari Malaysia yang saya bilang tadi yang bergabung si Jay sama Nadir sama si Farhan jadi mereka itu kesini hanya untuk student exchange oke selama satu semester mereka disini jadi mereka muslim jadi mereka menjaga makanan apa sedikit mereka tanya-tanya ke saya terus sering masak bareng segala macam semuanya bu Putri dekat semua ya oke gak ada musuh disana gak ada ya alhamdulillah gak ada musuh saya musuh saya itu dengan musim hanya pak kalau udah musim dingin aduh udah musuh saya itu oke bu Putri apa yang dirindukan dari Indonesia saat ini kan udah satu tahunnya gak pulang ya ya untuk makanan makanan apa yang dirindukan makan pempek saya rindukan ya mudah-mudahan nanti ibu menonton ya dimasakan pempeknya bu Putri pintar masak pempek nih bu Putri ini kalau gini bu Putri yang ini kira-kira apa sih program pertama bu Putri pas mau pulang nanti ini kan bentar lagi mau pulang nih program yang di unip atau yang mana nih program yang di rumah ya di unip yang di unip yang jelas ketika saya pulang ke unip oh mbak Puji langsung mbak sendut Bengkulu ya Put yang jelas ketika saya pulang ke Bengkulu mulai saya menata-nata lagi insya Allah mulai yang jelas lebih baik dari pekerjaan saya sebelumnya semoga insya Allah walaupun masih kalau masih ada nanti silahkan saja saya ditegur biar saya terbangun mungkin masih selagi sekarang ini sudah pekerja Bu Putri kalau untuk biaya hidup kisarannya sebenarnya habisnya kalau siapa tahu ini ada yang bisa dapat gambaran nih artinya kalau mau ngajak keluarga ini loh siapa tahu nggak di cover ya beasiswanya itu berapa sih habis satu bulan kayak gitu loh sama sewa rumah siapa rumah berapa kayak gitu biaya akomodasi di sana jadi kalau untuk biaya hidup terutama untuk makan bagi yang tidak bisa masak itu berkisar sekitar 4.000 sampai 6.000 NT atau sekitar 1 juta setengah sampai 3 juta untuk biaya makan terus karena kebanyakan anak-anak tinggal di dom tinggal di asrama itu per semesternya mereka 3 juta per satu semester disini 1 semesternya cuma 4 bulan jadi sekitar itu mereka harus siapkan nah kalau misalnya seperti saya saya masak sendiri itu kurang lebih habisnya cuma 2.000 atau 3.000 NT per bulan atau sekitar 1 juta sampai 1 juta setengah jauh banget kan perbedaannya oke kalau untuk biaya kos di luar itu kisaran 3.000 sampai sampai 5.000 NT atau sekitar 1 juta setengah sampai 3 juta per bulan berarti Ibu Putri sekarang bisa menabung ya bisa menabung sekarang banyak tabungannya ya pas-pasan aja Pak oke ini ini kan kalau orang-orang Indonesia ya khusus muda-muda itu kan senang banget dengan apa ya opa-opa ya Korea dan Taiwan itu gimana Ibu Putri waktu itu disana apa pernah gak ikut ada konser atau apa sebelum pandemi ya maksudnya pernah gak histeris kayak gitu atau memang hanya sekedar di TV saja atau gimana Ibu Putri jadi banyak betul-betul banyak juga tuh Pak yang grup-grup apa boyband banyak-banyak disini terus ada juga teman-teman yang un-overseas satu teman saya itu dia tahan untuk beli tiket itu berapa ribu NT kalau gak salah 4 ribu NT atau sekitar 2 juta NT hanya untuk siap bander kenal apa gitu dia bilang kamu tuh gak kenal tuh boyband saya bilang saya kenal tuh boyband apa itu ini mereka rela antri untuk ngeliat boyband ini apa boyband kesukaan mereka itu memang set setiap bulan setiap minggu pun kadang-kadang kalau ada event-event tentu-tentu juga rame sekali terutama di Taipei yang sering mengadakan apa pameran apa namanya konser-konser seperti itu oke Bu Putri ini kan ada beberapa kendala teman-teman yang mau keluar negeri itu salah satunya itu ya tufelnya udah cukup tapi LOE-nya itu gak dapat itu gimana cara ngurus LOL-nya di sana di di Taiwan apa bisa Bu Putri bantu atau gimana bisa gak nanti yang khusus anak lontan kita insya Allah bisa saya bantu insya Allah aman oke ya saya sih mengharapkan seperti si Ari Anggoro terus siapa lagi yang belum sekolah Ari Anggoro Bu Pipin Bunda Maya kalau memang bisa di Taiwan Taiwan saja karena gak apa namanya ya udah dia masukin ya QS100 masuk ya kalau salahnya Taiwan masuk oh 100 besar universitas NTOU NTOU masuk kok oke karena nah ini Bu Puja juga Bu Puja Bu Puja lanjut ya nanti Bu Puja ini kalau gak salah apa namanya lanjut lanjut ke ini ya gimana proses LOE-nya kalau non-kelautan bisa gak urusnya mudah atau susah caranya Bu Putri non-kelautan karena di NTOU ini bukan maksudnya di luar ilmu kelautan maksudnya di luar ilmu kelautan unit siapa tau dari luar kampus-kampus lain ngurus gitu Bu Putri kalau untuk LOE itu bisa kita japri langsung ke profnya tapi susah kalau memang kita tidak ada yang kenal kenal ya oh siap-siap jadi kalau menurut saya tipsnya mungkin kalau misalnya ada mahasiswa S1 biologi dia mau menuju ke kampus NTU yang di Taipei nah sebaiknya anak ini menghubungi dulu mahasiswa Indonesia yang ada di NTU itu kemudian tanya ke mahasiswa Indonesia yang ada di mahasiswa Indonesia yang ada di NTU itu kemudian bertanya ke sana prof mana yang kira-kira apa namanya bersedia memberikan LOE seperti itu kita kirimkan CV kalau memang prof yang bersedia kita dapat LOE-nya Bu Putri kalau ada nggak mahasiswa kita di sana itu sambil nyambi gitu loh bekerja bekerja part time ya ada kerja apa saja siapa tahu kan ada yang hobi kerja nih maksudnya berapa gajinya gitu ya salah satunya saya juga ini banyak mahasiswa Indonesia yang ada di kampus juga banyak yang apa namanya yang nyambi part time terutama satu minggu itu di toko-toko Indo atau di di mana di kadang juga ada part time yang juga membuka untuk part time untuk kita student kayak selama masa pandemi ini kan mereka kewalahan untuk apa namanya menjaga setiap pintu yang masuk untuk semprot hand sanitizer atau temperatur suhu gitu nah jadi kebanyakan departemen itu membutuhkan tenaga dari mahasiswa untuk pekerjaan itu jadi cari part time di departemen itu udah sangat mudah lah gak usah keluar kampus gitu atau ada juga yang part time di kafetaria di kantinnya kampus itu juga ada gitu banyak kok 3 jam 6 jam gimana berapa lama waktunya itu mengganggu perkulianan ya jadi setiap yang part time itu harusnya meminta izin dari prof kalau prof nya boleh tapi kalau prof yang tidak mengizinkan tidak boleh jadi kalau apa alasannya mau part time nanti ditanya ada alasan kita mengisi poam disana ketika sudah diatasi semua baru bisa kita cari part time di luar dan setiap mahasiswa yang cari part time di luar yang cari pekerja sambilan itu harus memiliki kartu surat izin kayak work permit namanya surat izin bekerja jadi tidak sembarangan jadi ketika kita punya work permit udah di asisi sama prof udah di asisi sama ofis kita mendapatkan work permit itu kartu kartu izin kerja karena setiap toko itu apa namanya polisi kayak berpatroli ngecek setiap setiap store itu ada gak pekerja ilegal oke bu Putri kalau kondisi kopi disana gimana sekarang apakah makin membaik atau semakin tinggi disana sekarang alhamdulillah udah setahun lebih ini taiwan itu sekitar 800an hampir 900 case apa namanya kasus jadi selama hampir satu tahun lebih ini hanya 800an hampir 900 case untuk kematiannya kayaknya cuma berapa gak lebih dari 20 apa saya terakhir lihat itu bulan lalu jadi memang bener-bener taiwan ini bener-bener alhamdulillah nomor satu untuk masalah kesehatannya itu memang nomor satu di dunia setelah taiwan itu korea kok salah itu ini lagi pertanyaan kayaknya pertanyaan ke-10 dari Bu Puja ini ini memang mengidalkan banget apakah ada S3 beriset disana kayaknya Bu Puja gini kalau di UNIP itu di luar negeri gak usah beriset gitu di dalam negeri baru karena mereka dituntut ini dari kedokteran harus ambil S3 ada ya banyak kalau di kampus saya sendiri atau di universitas luar itu bayi riset di taiwan maksudnya itu tidak ada oh tidak ada oke sebentar kalau untuk di kampus saya itu tidak ada tapi kalau yang bayi riset di taiwan itu banyak iya sangat banyak oke 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 bapak ibu yang sedang udah bergabung monggo nanti Bu Putri akan memberikan hadiah ya akan dipilih 5 pemenang ada 250 ribu pulsa yang akan kita berikan ke 5 orang beruntung dan 1 muk muk yarjohan ya channel saya saya sebenarnya mau bagi-bagi muk banyak tapi karena posisi saya sekarang tuh lagi di selatan lagi mudik nih baik tadi kita bercerita tentang susah ya susah banget perkuliannya suka duka sekarang kita bercerita tentang senang-senang Bu Putri selama di taiwan udah kemana aja sih dan mana aja tempat yang indah recommended ini kamu kalau ke taiwan kesini dong sini dong gitu coba jadi kalau ke taiwan itu kalian harus ke yang pertama kalian harus ke menara 101 terus kemudian memorial Ho Cengkun yang ada di Taipei kemudian oh satu lagi harus ke saya lupa nama tempatnya itu yang biasanya kalau lagi musim winter yang saljunya turun kalian tuh harus datang ke sana jadi apa namanya jadi harus 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 datang ke daerah yang ada saljunya karena memang gak setiap tahun itu ada salju di taiwan terus satu lagi kalian yang 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 mau ke taiwan atau yang sudah yang akan ke taiwan jangan lupa mencicipi cowok tofu cowok tofu tuh stinggi tofu yang terkenal di taiwan tofu itu sangat bau banget menyengat tapi enak kalau dimakan enak sebagian orang tidak suka tapi kalau saya suka banget siotofu itu halal ya halal ya tidak ada tidak ada level halal enak tapi gak halal apa gitu ya oke ini ada lagi pertanyaannya masuk ya bu putri kapan pulang ke indonesianya udah-udah dijawab ya nanti kamu silahkan tonton sendiri oke yang paling kalau gini bu putri kan mau ninggalkan indonesia nih apa yang paling berkesan di taiwan daerah mana sih yang tidak bisa bu putri lupakan yang tidak bisa lupakan di daerah taiwan saya jarang jarang keluar sih pak pak jel saya jarang yang keliling-keliling itu jarang saya cuma pergi ke kampus atau ke kilung downtown cuma gitu aja cuma kebanyakan teman-teman yang memang suka suka mereka bilang jangan jangan apa jangan apa sih jangan ketinggalan untuk berkunjung ke daerah taipei karena disitu banyak sekali destinasi yang ada di taipei kalau momen sendiri momen yang tidak bisa bu putri lupakan itu apa di taiwan mungkin jadi kenangan akan dibawa mati gitu ya kenangannya itu ketika saya dapat part time di toko indo di index tour itu ya kenangan yang tidak akan saya lupakan itu karena disitu karena di kilung index tour itu hanya satu cabangnya disana itu saya bisa bertemu dengan orang taiwan yang pergi ke toko indo hanya untuk memberi indomie atau kopinya orang indo serius kopi kopi hitam tanpa hutan tanpa gula terus mie ini temien atau mie orang indo yang yang gak gak pedas yang original itu yang mereka cari dua itu kopi sama mie pokoknya toko indo itu yang tempat tempat saya part time itu yang tidak akan saya lupakan selamanya gitu banyak juga saya bertemu dengan mbak-mbak tekawit mbak-mbak PMI disini pekerja Indonesia saya sedikit banyak share sama mereka tentang perjalanan mereka pernah bekerja di Arab terus di Taiwan apa perbedaannya enak dimana di Taiwan atau dimana atau di tempat sebelumnya gitu banyak atau gimana mbak loban loban tuh kayak majikannya gimana baik gak disini gitu-gitu mereka sangat sangat tenang sangat apa sangat nyaman di Taiwan ini dan apa makmur lah mbak-mbaknya disini tuh tidak seperti yang kita denger di berita yang penyiksaan apa tuh enggak sama sekali justru kalau mbak-mbaknya belanja di Indonesian Tour itu kebanyakan itu majikan yang bayarin gitu itu sih yang momen yang tidak akan terlupakan gitu babi selamat menikmati halo halo bu putri ya ya gangguan bu iya ya Terima kasih. Kalau seandainya Bang Renaldi dari Lombok, saya tahu, Bang Renaldi alumni kita. Bu Putri, kenapa sih harus kuliah di Taiwan dibandingkan Indonesia? Kenapa harus kuliah di Taiwan? Kalau bisa kita kuliah di luar negeri, kenapa tidak? Tetapi perkuliahan pentingan di Indonesia tidak kalah jauh lebih bagus juga daripada negara kita sendiri. Banyak pengalaman ya, mentalitas ya, di jaring yang dimiliki ya. Apalagi yang kalian masih muda itu, kalau bisa kuliah di luar, ayo kuliah di luar. Karena kalian tidak ada tanggungan, masih single. Kemudian di sini, yang saya ingin tekankan, penelitian S2, S3 itu free. Setiap penelitian riset itu free. Tidak ada kita bayar sama sekatidak. Justru kita dibayar untuk hal itu. Waduh, enak banget ini. Enak banget jadi Pak Persson ya. Yang katanya Pak Johan, Pak Berto dapet beasiswa 25 juta, sama di sini juga ada yang beasiswa, apa namanya, beasiswa... Beriset. Ya, dapet di 10 ribu NT atau 25 juta. Terus yang kayak Moe itu dapetnya 20 ribu tep bulannya atau setara 10 juta tep bulannya. Masya Allah. Beasiswa Bang Sabri itu, Mos, dapet 30 ribu, 40 ribu ya? 30 ribu, 15 ribu tiap tahun. Setiap bulan, setiap bulan 15 juta. Bang Sabri itu ini, apa namanya, suhu saya itu, kami sama-sama di Tanah Toa dulu, beasiswa. Itu luar biasa itu, apa namanya, Dr. Sabri, publis papernya sudah 16, jurnal internasionalnya keren. Nanti mungkin kita akan minta diskusi. Dulu memang udah lama sih diskusi di Instagram atau di Youtube. Mungkin karena memang beliau sangat sibuk sekali. Bu Putri, nanti lanjut S3-nya kembali ke Taiwan atau gimana rencana, planning-nya? Tidak ada planning untuk S3, Pak Jo. Jangan, nggak bisa, harus S3. Nggak boleh, pendidikan itu? Nanti, insya Allah, kalau Dr. Johan rektor, baru saya ini ya. Saya cita-cita saya bukan jadi rektor, cita-cita saya saya jadi guru besar. Insya Allah aman. Insya Allah pasti itu guru besar. Rektornya ini. Amin ya, Rabbil Alamin. Oke, Bu Putri tentu perjalanan hidup ya, Bu Putri dari kecil ya, dari kecil sampai, apa namanya, sampai sekarang, sampai ke Taiwan loh. Siapa yang menyangka dulu dari D3 dimulai, terus keluarga maksudnya, apa namanya, bapak ya, dari orang Palembang gitu ya. Nah tentu ada nggak sosok yang menginspirasi kehidupan Bu Putri? Perjalanan, siapa sih yang sosok itu yang menginspirasi? Sosok yang menginspirasi, tetap orang tua. Orang tua ya? Tua, iya. Mulai dari rumah, semangat mereka itu, kita menginspirasi kita. Anak-anaknya itu sangat, terutama. Oke, sisi. Berarti Bu Putri anak kesayangan ya di rumah ya? Semua disayang itu, Pak Jo. Saya salus ya, keluarganya Bu Putri ini orang-orang yang semua, saya ketemu yang waktu itu paling bungsu ya, jadi, ya kita memang dijamu banget waktu itu, ya tahu keluarga imigrasi, jadi memang totalitas. Nanti mudah-mudahan kita ada sesi berikutnya, Bu Putri ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke, Bu Putri, oleh-oleh yang dibawa ke Bengkulu apa, Bu Putri? Oleh-olehnya, kayaknya banyak foto-foto saya aja deh. Oke, share, 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 share. Oke, nanti mungkin ya Bu Putri, waktu Bu Putri pulang nanti kita akan menadakan penyambutan, apakah kita nanti akan melaksanakan webinar ya, dengan narasumber Bu Putri, boleh, nggak apa-apa, menginspirasi di kelas, atau apapun itu, karena memang, ya nggak sembarang sih, tidak ada, maksud saya tidak ada yang tidak, kehidupan itu pasti udah diatur sama Allah. Oh, artinya Bu Putri di Taiwan sekarang, dengan prosesnya yang berbagai macam tahapan-tahapan dahulu ya, Bu Putri lalui, akhirnya Bu Putri biarpun apa ya, yakinlah, apa namanya, dibalik badai, ya dibalik topan gitu, pasti dibalik hujan yang lebat, ya pasti ada sesuatu yang indah. Nah, dan Bu Putri memanen sekarang ya, itu kebanggaan nggak sembarang loh orang bisa ke Taiwan ya, kan, bener nggak sembarang orang. Ya, dan satu angkatan Bu Putri, apakah berapa jumlah orangnya? Satu angkatan masuk? Cuma dua orang. Dua orang, satu itu udah selesai belum? Sudah, sama barengan wisudanya, yang satunya dari Medan. Oh, dari Medan, oke, sip, 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 keren. Oke, kalau saya sangat berharap, sebenarnya saya udah berulang kali, kayaknya Bu Putri udah sakit telinganya, ini Pak Jo nyuruh saya dokter-dokter terus. Oke, saya diundang ya Pak Jo, oke, ini puja ini dari tadi ya, mengundang-undang terus ya, oke, puja Pak Rektor, Pak Jo, Rektor saya, dukung saya. Oke, artinya, kangen sama Bu Putri ini, sudah lama tidak berkomunisi dengan beliau, terima kasih telah memberikan jalan dalam niti masa depan yang lebih baik ya. Saya selalu sama Bu Putri adalah orangnya ya, ketika itu ada peluang, dia tidak pernah, dia suka sharing informasi, tidak sering memberikan informasi ini, ada peluang-peluang untuk alumni, itu saya selalu banget. Ya, banyak alumni kita terbantukan sama Bu Putri, dia jejar yang dia punya, ini butuh apa, di mana, dia langsung akan menjapri mahasiswa-mahasiswa kita. Bu Putri, teruslah humble ya, jangan, apa namanya, apa, ya, jangan, jangan gak kenal kita-kita lagi gitu, maksudnya. Ya, nanti, insya Allah, mudah-mudahan kita bangun Emo Kelautan menjadi, apa namanya, satu prodi yang dipoporitkan, yang menghasilkan lulusan, ya, kalau memang bisa, satu hal yang memang saya... Barang-barang disana murah ya, disana ya, elektronik benar. Barang-barang disana, barang-barang disana. Barang-barang. Elektronik. Elektronik disini... Terus kualitasnya juga, jadi, apa ya, kualitasnya juga... Yang ada ultimatum dari Cina, terkait dengan Taiwan. Itu udah dari dulu, sepertinya. Cuma, sampai sekarang, Alhamdulillah, aman-aman saja. Aman, oke. Bu Putri, kelas statementnya, monggo, sebelum kita tutup, silahkan. Kelas statementnya... Gantungkan segala sesuatu, urusanmu itu hanya kepada Allah. Jangan orang lain. Jangan sama prof, jangan sama dosenmu, jangan sama temenmu, jangan sama siapapun. Hanya pada Allah. Insya Allah akan ditemudah segala urusanmu. Itu aja. Oke. Luar biasa statementnya, ya, benar. Percayakan, ya, gantungkan pada Allah, karena Allah lah yang menentukan yang maha segalanya. Ya, karena kalau kamu gantungkan sama manusia, sama dosenmu, itu, ya, manusia itu penuh kealfaan, akan membuat, akan mendatang kekecewaan, benar ya? Oke. Oke. Nanti kalau ingin menyaksikan siaran langsung ini, ya, semangat Bu Putri dari Mas Bubu. Mas Bubu kalau bisa ke Taiwan, ya, ketemu sama Pak Person, sama Om Bento di Korea. Saya sebenarnya mohon maaf Bu Putri, saya targetnya selama Bu Putri di Taiwan, kami aturnya berkunjung ke sana. Tapi rupanya, gara-gara COVID ini, akhirnya kita nggak jadi PKL ke sana. Nah, mudah-mudahan nanti akan ada MOU, ya, antara UNIP sama kampus Bu Putri. Nanti ada paper kita juga, ya, mudah-mudahan ya, kerjasama akan berjalan lancat. Bu Putri, terima kasih sosok yang menginspirasi. Mohon nanti di-share ke keluarga, ya, bisa ditonton di Youtube, ya, diskusi kita hari ini. Kami bangga, Bu Putri luar biasa seorang Sri Kandi, yang, apa namanya, menerobos segala hal yang tidak mungkin bagi waktu itu dulu, ya. Bu Putri berani dengan tegar, ya, saya salut sekali, itu seribu langkah Bu Putri dibandingkan yang lain, yang berani mengambil risiko. Seolah saya doakan Bu Putri dalam waktu dekat ini lanjut lagi dokter, dan insya Allah karirnya nanti di UNIP semakin cemerlang dan jaya. Tetap semangat, salam buat keluarga, ya. Oke, salam buat Ibu sama Bapak. Ibu dan Bapak pasti bangga punya anak seperti Bu Putri. Oke, awas pada COVID, ya. Makasih banyak Pak Aja dan Bu Putri, sudah sangat menginspirasi hari ini, kata Bu Puja. Oke, oh iya, Bu Putri, mohon gue silahkan pilih, sorry. Silahkan pilih lima orang yang mendapatkan pulsa dan satu orang yang mendapatkan muk. Bu Putri sendiri yang pilih, silahkan. Oke, dari beberapa pertanyaan, itu yang pertanyaan yang, saya pilih tiga ya Pak, Pak Johan yang dua ya. Enggak, lima, lima, jangan ngapain Pak, lima, lima. Nanti, ya, oke. Yang pertama pertanyaan dari, dari, yang pertanyaan terkait tentang agama tadi dari siapa ya? Ada sama si Nurul, eh bukan ya, si... Bentar dulu. Aduh, coba cek, siapa ya? Si Nopia, Nopia Stumen. Nopia, Nopia, alumni kita. Oke, selamat Nopia. Terus yang kedua, selanjut Bu Putri, pilih. Yang kedua terkait dengan persiapan sekolah di Taiwan. Itu, Rindi, Rindi Puja. Kira-kira Rindi, oke. Terus? Rindi, terus? Terus pertanyaan dari Mbak Puja. Mbak Puja, oke. Terus? Terus pertanyaan. Dua lagi? Pertanyaannya, dua lagi ya Pak Johan? Ya. Pertanyaan dari, dari, dari Hairial, boleh tuh? Mengapa memilih NPO ya? Hairial. Oke. Terus? Satu lagi? Tadi permata sehari Nurul udah ya Pak Johan? Belum, belum. Belum ya? Ya, satunya lagi. Ya, Nurul ya? Ya. Ya, Nurul ya? Oke, satu muk, satu muk. Satu muk? Oh, satu muknya belum. Ya, muk usahakan yang tinggal di Bengkulu ya. Oh, ya tinggal di Bengkulu. Gak boleh nih ke Papua. Gak boleh. Nanti di. Gak boleh journée. Begore. Tidak? Hey. Ayo Bu Putri, satu lagi Bapak Dari Erfina Pak Oke, dari Erfina Ayo, 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 Ayo baru datang Oke, Bu Putri ada satu pertanyaan Dijawab yang langsung cepat ya Oke Oke, dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat? Pilih salah satu, spontan Dunia atau akhirat? Akhirat Kenapa? Halo? Ya, kenapa? Akhiratnya kekal, dunia hanya secara Oke, sahabat atau jabatan? Sahabat Kenapa? Karena jabatan bisa lengser So-so-so, kalau teman nggak bisa lengser Oke, baik, terima kasih hari ini Bapak Ibu semuanya, Ayu Dewi Sahabat itu tidak akan lengser-lengser Ya, jabatan itu bisa lengser Luar biasa, kami doakan Bu Putri sukses selalu Kami sangat merindukan kembali ke UNIP ya Tetap semangat membangun UNIP Nanti kalau bisa langsung lanjut Kalau bisa dalam 2-3 tahun ini lanjut langsung S3 Selesai selalu ya, jaya selalu Salam buat keluarga Bu Putri ya Terima kasih banyak atas waktunya ya Oke, selamat untuk yang 5 orang beruntung Tolong DM kami DM ke saya Nomornya langsung kita isi Dan muknya Erpina silahkan kamu ambil ke kampus ya Erpina ini kalau nggak salah udah menikah Kalau nggak salah sih Dikau silahkan nanti ambil di kampus Karena saya tidak rekomendasi untuk dikirimkan Oke Mungkin itu saja, terima kasih Mohon yang belum kemarin Si Mardia insya Allah hari ini akan diisikan pusanya Yang kemarin yang 4 orang itu mohon di DM ke kita Bu Putri, tetap waspada COVID ya Salam buat teman-teman semua di sana Buka aja jaring di sana Mudah-mudahan Bu Putri sukses jaya selalu Oke Amin Jalai sepepa Gaya mahe Yusuri loat kita jaya Assalamualaikum Assalamualaikum Ya oke Baik Indai Q ya Yang sudah beruntung 5 orang Ya tadi udah saya sebutkan disini Untuk Nopia, Rindi, Bu Puja, Khairial, Bu Khair Sama Nurul Anda mendapatkan pulsa 50 ribu Silahkan DM kita Dan Oh ya Kapan balik ke Bungkuluput Ya tanggal 17 Bu Putri pulang Yuk Ya tapi harus di karantina Oke mungkin itu saja Terima kasih Mohon maaf kalau ada kesalahan Silahkan jawab beri saya Kira-kira sosok siapa yang akan kita Undang untuk diskusi Di minggu depan Salam Jalai sepepa Jaya mahe Justru kita jaya Makasih Terima kasih semuanya ya Jaya siapa yang utik Selamat jaya Terima kasih